Intro What's up Genius Gamers, ketemu lagi sama Ame Kasky, channel gaming penuh tip-centric, lebih dari sekedar gameplay Di video hari ini, gue pengen sharing aja perjalanan gue dari dulu waktu pertama kali mulai main sampai ke Tier King Konten gameplay di channel gue, semuanya selalu diambil dari livestream ya Dengan kata lain, kalau gue livestream Senin sampai Jumat, berarti gue cuma bisa push rank itu dari hari Senin sampai hari Jumat Sabtu Minggu biasanya gue pake buat menimba ilmu, buat belajar lagi dari channel-channel yang lain Jadi gak ada satu game pun, game rank yang gue mainin off stream, semuanya direkam on stream Belum lagi kalau kepotong sama sesi mabar ya, sama viewer ya Jadi lebih sedikit lagi waktunya, makanya baru bisa bikin video ini sekarang Gue sering banget nih dapet pertanyaan Kak, gimana nih gue stuck di Bishop? Kak, gimana nih gue stuck di Rook sekian? Gitu ya Nah, di video hari ini, gue akan kasih 2 rekomendasi video yang bisa temen-temen tonton untuk setiap tiernya Jadi supaya bisa ngebantu temen-temen untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu Gimana kalau stuck di satu rank tertentu? Tinggal, kalau ada temen kalian yang tanya, tinggal dikasih aja link video ini Lengkap semua Tutorial dari Pound sampai King versi AB Kasky Nah, kalau kita baru mulai main auto chess mobile, rank pertama yang akan kita dapat adalah Pawn Atau kalau dicatur itu ibarat peon Bidak yang paling lemah ya Gak ada sih youtuber yang bikin konten gimana cara naik ke tier knight Karena emang dari pawn ke knight, tingkat kesulitannya relatif gampang Yang gue tekankan disini adalah ketika bermain genre auto battler Apapun gamenya ya, mau auto chess, chess rush Gue setuju kalau genre game ini gak buat semua orang Tapi begitu juga dengan FPS Gak semua orang suka FPS, ya kan? Gak semua orang suka battle royale Semuanya punya pasarnya sendiri-sendiri Tapi hari ini sharing gue buat temen-temen yang pengen ngeseriusin genre auto battler Khususnya untuk game auto chess mobile yang akan banyak gue bahas hari ini ya Menurut gue, utamanya kalau di tier pawn atau kalau kita baru mulai Yang pertama kali harus dibenerin itu di nomor 1 Persentase skill lebih dari persentase hoki Mindsetnya dulu kalau menurut gue Banyak orang yang Oke, gue cuma kasual pengen nyoba game ini Ah, game hoki-hokian, males mikir gitu ya Ya gak apa-apa, berarti mungkin genre auto battler bukan tipe game yang cocok untuk anda Atau mungkin gak terlalu suka sama game-game berbasis strategi Kan gak apa-apa ya Itu kan cuma masalah selera Cuman, kalau menurut gue Persentase skill itu lebih besar dari persentase hoki menurut gue di game ini Nanti akan lebih jelas di slide-slide berikutnya Karena gue akan menjabarkan skill-skill apa aja sih di setiap tier yang perlu diperhatikan Yang perlu dipelajari Hoki-nya gak 0% Gue gak bilang game ini gak membutuhkan hoki sama sekali Itu juga salah ya Tapi at least persentase skill menurut gue lebih besar ketimbang persentase hoki yang diperlukan Oke, mindset itu dulu yang harus ditanamkan Kalau temen-temen pengen jago main auto battler Yang kedua, kalau di tier pawn atau baru mulai main Itu pahami dulu skill setiap unit Pahami dulu Tahu unit itu menulis jurus apa Tahu yang dasar-dasar misalnya Oh, ternyata dapet mana di game auto battler tuh gak cuman kalau mukul Tapi juga kalau dipukul Tahu yang begitu-begitu Jadi tahu skill setiap unit Tahu pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mendasar atau basic Itu aja Banyak-banyak coba aja Jadi lama-lama hafal-hapal sendiri kok Awalnya mungkin, oh ini ngapain ya Baca dulu, baca dulu ya kan Agak repot, tapi lama-lama akan terbiasa sendiri Terus tahu dasar-dasar early, mid, dan late game Early game itu sekitar round 1-10 Mid game itu sekitar round 11-25 Atau 11-30 Tergantung dari kecepatan metal gamenya ya Di round-round tengah itu pokoknya belasan sampai 20-an Late game itu Begitu mid game berakhir Ya sampai habis udah Itu namanya late game Oke, mungkin Kalau buat pemain MOBA Istilah ini udah gak asing ya Early, mid, dan late game Itu juga berlaku juga di Auto Chess Yang terakhir ada yang namanya creep round Yaitu kelipatan 5 Mulai dari round 10 Round 15 Round 20 Dan seterusnya Kita akan Gak akan melawan player lain Tapi akan melawan AI Atau komputer gitu ya Akan melawan creep yang setiap game pasti sama Nah, creep-creepnya ada apa aja Juga perlu dipelajari Pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya menurut gue Cukup basic, cukup mendasar Tahu dulu kulitnya Oke, dua video yang gue rekomendasikan Kaitannya dengan nomor 3 dan nomor 4 Yaitu dasar early, mid, dan late game Ada videonya sendiri Thumbnailnya seperti ini ya Terus juga video gue yang judulnya Tips melawan creep round Disitu gue jabarin Round 10 gimana ngelawannya Round 15 Sorry, video itu mulai dari round 15 Round 15, round 20, dan seterusnya Untuk yang ngelawan Nien Beast sama Rosan Di round 45 dan 50 Gue rasa bisa Lihat video gameplaynya langsung Karena gak dijelasin di video ini ya Lanjut ke Knight Nah, kalau udah dari pawn Naik ke Knight Ini berarti sudah mulai Terbiasa sama sistem game-nya Dasar-dasar game-nya Semoga sudah lebih paham ya Sudah lumayan lah Di pawn ke Knight Itu gak terlalu lama kok Setiap orang beda-beda Tergantung kecepatan belajarnya Nah, di Knight ini Baru kita mulai belajar sesuatu yang Menurut gue lebih mendalam Misalnya Fungsi dari setiap sinergi Fungsi sinergi warlock Itu harus sudah di luar kepala Kalau di tier Knight Menurut gue Fungsi Beast Oh, nambah attack Mana sinergi yang bisa ngetank Misalnya Warrior, Knight Mana sinergi yang bisa ngedamage Misalnya Assassin, Hunter Itu udah harus Hafal di luar kepala Tau fungsinya Setiap sinergi Di akhir itu gak Bikin sinergi yang Secara fungsi mirip Contoh Gak ada kan Gak pernah denger kan Late game Warrior, Knight Gak ada Misalnya Warrior sama Knight Sama-sama ngetank Begitu juga gak ada misalnya Assassin, Mage Gak ada ya di late game Assassin, Mage Itu gak nyambung Istilahnya seperti itu Jadi fungsi setiap sinergi Mana sinergi yang bisa berdiri sendiri Mana yang gak bisa Yang berdiri sendiri misalnya full goblin Otomatis dapet mag juga Itu Kalau di tier Knight harus mulai-mulai kenal Karena sinergi-sinergi yang seperti itu Baru kita juga belajar Formasi dasar Ya Gue jelasin di video gue Yang posisi unit dan formasi dasar Formasi line itu apa Corner itu apa Box itu apa Kapan pakenya Cocok buat komposisi apa Nonton Jelasin full disini ya Dan juga Posisi unit Ya Terutama kaitannya dengan misalnya Human Silence Di late game Posisinya harus kayak gimana Unit-unit apa yang ditaruh di depan Supaya bisa ulti duluan Dan sebagainya Dan sebagainya Gimana cara Menanggulangi Assassin Ya Pake formasi Corner misalnya Posisinya harus kayak gimana Itu mulai dipelajarin di Tier Knight Disini ada satu video juga Yang waktu itu gue nge-review Fortuneteller Waktu dia baru keluar Sekaligus gue bahas waktu itu Tier List Season 2 Mungkin Ini bisa jadi referensi Gue bilang Nggak 100% Yang ada di video ini Bisa diaplikasikan sekarang Karena video ini Gue bikin Waktu awal Season 2 ya Awal banget Sekarang udah ada beberapa patch Ada beberapa penyesuaian Tapi Bisa diambil dasar-dasarnya aja Supaya tahu Oh Kalau early game Kira-kira Spirit bagus tuh Tiga Goblin bagus tuh Itu dibahas disini Mid game Apa yang bagus Apa yang Kira-kira oke Alasannya kenapa Lead game juga Pertimbangannya Beberapa komposisi Ini itu Dibahas lengkap di video ini ya Jadi Tier Knight Pahami fungsi dari setiap sinergi Formasi Dan juga Posisi unit Supaya nanti Kalau di tier-tier yang Lebih naik lagi Udah bisa bikin formasi Sama posisi sendiri Menyesuaikan Tergantung Situasi dan kondisi Lanjut Bishop Nah Ternyata Belajar item itu Agak belakang Gak apa-apa Banyak yang salah kapra Oh Kalau dari awal Di tier pawn Sama knight Harus udah bisa Menguasai item Item itu Menurut gue Sesuatu yang Diluar kontrol kita Karena Di dalam game ini Kita dapat item apa Di setiap game Itu gak akan Sama persis Jadi penempatan item itu Menurut gue Adalah lebih lanjut Ketimbang Hal-hal yang sifatnya Basic kayak sinergi Yang bisa diatur ya kan Formasi Posisi itu kan Bisa diatur ya Item itu Dikit lebih advance Tapi udah gue coba Sederhanakan Judul videonya Panduan item Ambilnya ini ya Item ternyata Gitu doang Ini Perlu diingat Ini video item Yang gue buat Di season 1 Tentunya sekarang Sudah banyak item baru Ada item yang sudah Dihilangkan Diambil intinya aja Untuk Menempatkan item Kapan harus Menempatkan item Tertentu di Hero DPS Kapan harus di Hero Tank Itu dibahas Semua disini Kapan item harus Dikombine Atau gak harus Dikombine Itu juga dibahas disini Nah kalau udah Bishyep Udah main lebih serius lagi Harus mulai ngerti Yang namanya Ekonomi Pengaturan uang Pengaturan duit Harus udah tau Apa itu interest Apa itu win streak Dapet duit dari mana Kalau unit dijual Harganya full Apa harganya gak full Kapan harus roll Kapan harus level up Topik ini gue bahas Jadi satu video Di judulnya Semua tentang duit Apa itu income Interest Sistem toko Terus kapan harus roll Level up Ini kayaknya ketutupan kamera gue dikit Ini tulisannya roll Atau level up Yang baris paling bawah Itu dibahas semua Poin 2 dan 3 Itu dibahas di video ini Dan yang terakhir adalah Fleksibilitas build Maksudnya apa nih Fleksibilitas build Misal Mau bikin 6 feather Feather kan jumlah unitnya Lebih dari 6 Atau mau bikin 6 warrior Kan warrior jumlahnya Lebih dari 6 Kapan harus pakai Abyssal guard Kapan gak Misalnya Supaya nanti bisa dapat Sinergi apa Harus mulai fleksibel disini Jadi Bikin 6 warrior Itu gak pakem Gak harus setiap game Formasinya itu terus Beda sama 6 goblinnya Karena di patch Waktu gue ngerekam video ini Goblinnya jumlahnya ada 6 Jadi kalau full goblin ya Pasti 6 itu Dan dinamakan fleksibilitas build Juga di awal Udah mulai menanamkan mindset Kalau Oh Gue udah tau lebih dari satu formasi nih Gue gak setiap game Main night glacier doang Gue gak setiap game Main beast warrior doang Kalau di awal Gue dapet bintang 2 nya Apa Gue udah bisa Flexible Ngatur formasinya Di mid game Dan juga di lead game Gue mau ngatur seperti apa Kapan harus jual Dan sebagainya Itu belajarnya Banyak di bishop Lumayan bagus Terus gue juga Waktu bishop Ditempa sekali Yang namanya fleksibilitas ya Jadi kapan harus Komit ke satu build Kapan masih fleksibel Di awal Kalau liat video-video Gameplay gue Kurang lebih Sering banget gue tekenin Di stream Makanya Kalau di stream Selain mabar viewer Gue biasanya Gak terima Requestan build Tujuannya apa Bang build 6 hunter dong Lah kalau sama gamenya Gak dikasih Mau maksa Bang build 6 assassin dong Tapi ternyata di round 1 Sampai round 10 misalnya Assassin nya gak ada yang Upgrade ke bintang 2 Yang gak maksa Ke formasi lain aja Yang lebih bisa Untuk dibawa ke mid dan lead game Sesuai dengan kondisi Yang dikasih sama game Pada saat itu Itu belajarnya Kurang lebih di bishop Karena lawanmu Di bishop Itu Lebih berat dari yang di knight Udah mulai beradaptasi Dengan apa yang Kamu lakukan juga Jadi harus fleksibel Supaya bisa ada Lebih dari satu jalan keluar Kalau mau menang Lebih serius lagi Itu di rook Ini yang paling banyak Orang tanya gue Bang gue stuck di rook sekian Di rook 9 misalnya Kalau naik turun Naik turun Hampir ke king Turun lagi Hampir ke king Turun lagi Apa yang harus dipelajari sih Waktu di rook Gue selalu katakan gini Di stream Kalau lo udah berhasil Nyampe ke rook Congrats Berarti semua tadi Yang basic-basic Itu semua udah Lu kuasain semua Menurut gue Orang yang udah Sampai minimal ke rook Entah itu karena Banyak main Atau karena win rate-nya tinggi Itu sudah memiliki Pemahaman Game yang Sangat-sangat bagus Sudah di atas Rata-rata lah Kalau gue bilang Kalau lo udah nyampe ke rook ya Rata-rata itu Kurang lebih bishop Oke Biasanya bishop itu Orang frustasi Uninstall Itu di bishop Biasanya Tapi kalau sudah sampe ke rook Biasanya orang Aduh dikit lagi king nih Gue mau lebih dalem lagi Melajarin game ini Itu biasanya di tier rook Tipsnya apa? Pelajari yang namanya Transisi antar phase Perpindahan Dari early ke mid game Mid game ke late game Apa sih macem-macemnya? Ini gue bikin satu video sendiri Judulnya Guide Transisi Late Game ya Karena menurut gue Early ke mid itu Relatif lebih mudah Dibandingkan Mid ke late game Gue gak bilang Sangat mudah ya Enggak ya Apalagi kalau Di awal gak dapet bintang 2 itu Aduh pusingnya Bukan main Kayak temen-temen juga Ngeliat gue di stream Kadang-kadang pusing juga ya Early ke mid Tapi biasanya Yang relatif lebih sulit Adalah Mid ke late game Gue harus commit Ngeroll Kapan nih? Gue harus berhenti Di level 8 Level 9 Atau kejar ke 10 ya Gue mau kejar bintang 3 Atau kejar Jumlah unit ya? Ini transisinya Yang harus diperhatikan Bisa dilihat Di guide transisi late game Terus ada lagi Yang dinamakan dengan Share test pool Dan juga meta reading Meta reading ini Membaca meta Meta itu Kurang lebih Sesuatu yang Banyak dipakai orang Di game yang lagi lu mainkan Oke misalnya Oh Metanya beast warrior Misal Itu berarti Di pool yang lagi lu mainkan 3 sampai 4 orang Main beast Main warrior Itu berarti Metanya di game tersebut itu Atau bisa juga berarti Meta itu Sesuatu yang dipakai Sama pro-pro player Yang di king Di queen Banyaknya pake sinergi apa Mereka biasanya sebut Oh ini meta buildnya nih Artinya apa? Kalo meta buildnya jadi Berarti cukup efektif Menang di Reng-reng tersebut Makanya ada yang Bikin singkatan Unik ya Meta Disingkat Most effective Tactics Available Jadi di patch itu Sinergi apa yang lagi bagus Tapi efek sampingnya Kalo main komposisi Yang meta aja Dan gak bisa Mengenal komposisi-komposisi Di luar itu Ketika Seorang influencer Atau seorang youtuber Mempopularkan Suatu build Dan sering dipakai Rebutan 3 sampai 4 orang Maka akan lebih sulit juga Buat kita yang mau Meniru formasi yang sama Untuk Jadi Karena unitnya Rebutan sama player yang lain Setelah kenapa Ada share chess pool Nah Di poin nomor 2 dan 3 ini Kapan sih kita harus Rebutan sama orang lain Gimana caranya ngebaca Apa yang harus kita build Dari early ke mid Mid ke lead game Metanya seperti apa Itu banyak gue bahas Yang tadi Tear list Season 2 Ini season 2 awal ya Dan juga ini Faktor hoki aja Perlu dibahas Ini judul videonya Kalo gak salah Bahas probability chess pool Ini supaya Bagaimana memaksimalkan Role kita Supaya dapat Piece-piece yang kita mau Itu lebih mudah Gue gak bilang pasti Tapi At least lebih mudah Lebih lancar Di kebanyakan game Nomor 2 dan 3 Ini banyak dibahas di video ini Yang tadi frustasi tadi Di tier bishop tadi Yang dibilang orang Faktor hoki Gue bilang tadi Persentasenya lebih kecil Tapi tetap ada ya Buat yang di rook-roke atas Rook 8 Rook 9 Yang hampir ke king Ini yang satu tips Yang jarang dikasih Sama youtuber-youtuber Gue liat Ada yang dinamakan Tilt Dan bias Tilt sama bias ini Beda arti ya Kan gue jelasin Tapi kadang-kadang Orang problemnya Mereka sadari itu Mereka punya problem tilt Punya problem bias Atau dua-duanya Yang dimaksud dulu dengan tilt Tilt itu Lo lagi main Aduh Hampir ke rank 3 nih Rank 4 nih gue Aduh Rank 5 Minus Aduh 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 Maksa coba main Lama-lama semakin jelek mainnya Turun dari rank 5 Game berikutnya rank 6 Dan seterusnya Bahkan kalah Sampai ke rank 8 Rank 8 kan minusnya banyak ya Main mulai emosi Kalau orang Indo ngomong Mulai emosi Mulai gak jernih pikirannya Itu yang dinamakan dengan tilt Dalam hati itu udah Aduh gimana nih Gue udah dikit lagi king nih Kalian gue Kalau lo lagi tilt Lagi gak bisa berpikir jernih Itu Berhenti main dulu Minum air dulu Kayak gue di stream ya Selalu Bawa ini air kemana-mana ya Selalu gue isi ulang juga Isilah dulu Supaya bisa berpikir jernih Supaya lo gak tilt Gak membuat keputusan-keputusan yang Berdasarkan emosi Di dalam game yang lagi lo mainin Kunci untuk grinding dari Kunci untuk grinding dari Kunci untuk grinding dari Kunci untuk grinding itu bukan main 10 jam sehari Tanpa berhenti Tidak Tapi main Ketika pikiran lo jernih Ketika lo tenang Gak tergesa-gesa Itu salah satu bagian juga dari Tilt Biasanya orang yang lagi tilt Lagi emosi itu Mainnya lebih tergesa-gesa Roll Roll Lebih banyak kelewatannya Daripada orang yang lagi Fresh Tilt ini disebabkan karena Kekalahan terus-menerus Tapi kekalahannya itu Kayak tipis-tipis gitu Dikit lagi menang Tapi kalah Dikit lagi menang Tapi kalah Dikit lagi mau naik ke king Tapi turun Itu Biasanya penyebab-penyebab tilt Itu yang seperti-seperti itu Bias Atau bias Ya Ini maksudnya apa? Ini sering banget Gue bilang di stream Bang kau main goblin lagi Padahal game lalu Abis kalah Gak dapet devastator Gak trauma apa Kalau sama gamenya Lagi dikasih Build goblinnya lancar Kenapa gak gue mainin Atta bias ini Berarti Lo biarkan game lalu Masih mempengaruhi Keputusan yang lo ambil Di game sekarang Kayak Oh game lalu Gue kalah pake nama assassin Berarti game ini Gue gak mau main assassin lagi Ah kapok Itu yang dinamakan Bias Atau bisa jadi Game lalu gue menampaknya Beast warrior Game ini gue harus maksa Beast warrior lagi Pokoknya ini yang gue spam Sampai bisa menang ke king Padahal lagi rebutan sama Empat dan lima orang lain Itu yang dinamakan bias Yang dinamakan faktor subjektif Itu yang dinamakan bias ya temen-temen Itu bahaya banget Kalau lagi bias Itu biasanya Malah kemungkinan kalah Lebih besar Di game apapun ini Kalau lo sudah bias Ada yang satu hal Subjektif Pikiran lo udah gak jernih lagi Lo bakal kelewatan unit-unit Yang seharusnya lo ambil Tapi jadi gak lo ambil Sebenarnya karena lo bias Oke gue mau maksa main Sinergi ini Itu sering banget Gue temuin Dari temen-temen yang nanya Bang kok gue Stuck di rook 7, 8, 9 Setelah diulik-ulik Akarnya ternyata mereka Kalau gak mainnya Terburu-buru Karena tilt M terus pokoknya KP juga paksa main Atau bias Kalau Gue game lalu kalah Gak dapet Devastator Gue gak akan main Goblin lagi Setiap build memang pasti ada resikonya ya Itu gue setuju Kayak Main Goblin Resikonya kalau gak dapet Devastator Komposisinya agak-agak pincang Di lead game Itu gue setuju banget Tapi itu kan Bukan berarti kalau game ini Lo main Goblin gagal Game depan pasti akan gagal lagi Bukan berarti kalau lo main Goblin Game ini berhasil Bukan berarti game depan akan berhasil lagi Analisa adaptasi Hindari tilt Hindari bias Kalau lo kalah sama sesuatu Yang jelas lo harus analisa Kenapanya Kenapa lo kalah Atau kenapa lo menang Bukan berarti itu bisa diterapkan Setiap game pasti seperti itu Karena game ini gak melulu game rumus ya Yang terakhir King ke atas Tips yang nomor 1 Learn, learn, learn Ini pernah ada yang nyeletuk ya Di stream gue Bang kok sering ngomong kata belajar sih Belajar terus kapan prakteknya Sambil praktek Sambil belajar Kalau teman-teman nonton stream gue ya Habis game Gue akan selalu bilang Evaluasi Menangnya kenapa Value-nya bedanya berapa Kalahnya kenapa Apa yang bisa kita pelajari dari game ini Belajar, belajar, belajar Ini yang selalu gue lakuin Dari waktu dulu gue pound Oke Nah, sampai Jumat main di stream Off stream gue istirahat Nonton streamnya orang lain Belajar lagi Sabtu minggu Udah gak push rank Sabtu minggu bukan harinya AB push rank Belajar Karena disaat lu berhenti belajar Disitu lu berhenti berkembang So, perfect-perfectnya game lu Ya kan Kalau pernah nonton Game gue Konten gue yang 100% darah Di game itu Ada beberapa kesalahan yang oke Gue nonton Sekalipun game ini Gue menang 100% Gue gak bias Gue nonton lagi Oke, kesalahan ini bisa dikurangi Bisa diminimalisir Ini yang gue tekanin banget di stream Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah merasa Cukup jago lah Analisa why Kenapa? Terutama kalau lu gagal Gagal lebih tertentu Kenapa gagal? Apakah karena rebutan chest pool Sama orang lain? Begitu juga kalau berhasil Kenapa berhasil? Keputusan apa yang bagus Yang lu Bikin Sehingga menyebabkan Comeback Kayak di saling video Gue upload yang soal Epic comeback ya Gue jelasin disitu Kenapa kok bisa comeback Traggle apa yang dilewati Sampai akhirnya bisa comeback Yang terakhir Adalah Konsisten Dan Break Konsisten sama nge-spam game itu Beda-beda tipis Nge-spam game itu main terus Capek juga masih main Kalau pikiran gak jernih Masih main Itu namanya nge-spam game Konsisten adalah Oke Gue hari ini grinding Satu jam dua jam Se-game dua game Break Grinding lagi Ini menambahkan konsisten Setiap hari diulang-ulang Ini berlaku buat game apapun ya Gue anggap Kalau kalian sudah di tier king ke atas Bahkan queen Itu sudah memainkan game ini Secara kompetitif Secara serius Dan gue lumayan yakin Kalau kalian adalah orang-orang yang Konsisten Break maksudnya apa? Take break Tadi udah dibahas juga ya Kalau kita lagi tilt atau bias Mendingan take break dulu Pemental kita ketika main Bisa lebih positif lagi Dari game-nya Ini salah satu wawancara Gue dengan Ombing Ombing ya Kalau dari Dota Auto Chess Pasti kenal Dengan Ombing Yang sekarang namanya RRQ Bucu Udah ganti nickname dia Ini salah satu Video interview Dia tuh queen pertama Indonesia Di season 1 Dan gue Bersyukur Boleh dikasih kesempatan Menginspirasi banget Coba nonton deh Sekilas interviewnya Gak panjang kok videonya Cuman dia share beberapa tips Yang dia pake Hingga dia bisa mencapai Ke rank queen Dan sekarang memang Jadi pro player RRQ Bucu Gue salut banget Sama RRQ Bucu Oke so Sekian aja sharing ingat gue hari ini Moga bisa menginspirasi Perjalanan buat temen-temen Yang Oh gue baru mulai main nih Pengen juga nih Ke king kayak AB Atau pengen juga nih Ke queen kayak Si Bucu kayak si Ernov Semoga tutorial dan rekomendasi video Yang gue buat hari ini Bisa menginspirasi temen-temen Thank you buat yang udah nonton Share, like, dan subscribe Sampai ketemu di stream gue berikutnya Di streamcraft ya Streamcraft.com Slash user Slash abekaskit Ingat auto chess Ingat abekaskit Ingat auto battler Ingat abe Stay positive See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax